Hai, apa kabar? Seperti yang saya janjikan sebelumnya, saya akan share bagaimana cara mendapatkan LCD harga miring dari Samsung. Di video sebelumnya, saya membeli Samsung Galaxy S20 Plus secara online dalam kondisi bekas dan layar bergaris. Nah, itu dia nampak garis. Niat awal membeli Samsung Galaxy S20 Plus ini adalah mencoba bereksperimen untuk menghilangkan garis di layar dengan metode flashing. Karena saya menemukan ada kasus setelah downgrade versi Android-nya, masalah di layar langsung hilang. Itu tadi di awal yang belum saya downgrade ya, masih di iOS, eh, masih di OS 13. Ini sudah saya downgrade di OS 12. Ternyata layarnya langsung normal. Ajaib banget. Karena memang banyak kasus layar bergaris muncul setelah update software dari Android-17 ke Android-12 ataupun update ke Android-13. Setelah unit sampai di tangan saya, saya langsung cek ternyata versi Android-nya sudah di Android-13. Niat hati mau langsung downgrade ke Android-10 lagi karena awal rilisnya unit ini menggunakan Android-10. Dan saya cek di web samvau apakah tersedia software Android-10-nya. dan ternyata ada. Tapi versi binary-nya sudah beda. Untuk pembahasan ini kan saya bahas di video terpisah selanjutnya ya. Oke, kita kembali ke topik cara mendapatkan LCD harga miring dari Samsung. Bila teman-teman datang langsung ke Samsung Service Center untuk bergantian LCD, dapat saya pastikan harganya tidak jauh beda dari harga yang tertera di web Samsung. Walaupun teman-teman berdebat di sana, layar HP saya bergaris setelah update software blablabla dan seterusnya. Ini gak ada guna teman-teman. Mereka tetap akan menaruhkan harga LCD dengan harga normal seperti di web Samsung-nya. Sebaiknya simpan bacotan teman-teman itu di langkah yang akan saya tunjukkan ini. Saya pastikan bacotan tersebut sangat berguna teman-teman. Dengan cara ini, kita bisa cuma membayar separuh bahkan 1.4 atau 75% dari harga LCD normalnya. Oke, lalu bagaimana langkah kita untuk mendapatkan LCD harga murah dari Samsung? Pertama, pastikan unit HP-nya dalam keadaan fisiknya mulus. Maksudnya gak ada cacat fisik seperti beka jatuh, pecah di LCD ataupun di backdoor. Tapi untuk lece-lece pemakaian wajar, mungkin masih bisa. 2. HP-nya harus berfungsi normal. Gak ada masalah ya di fungsinya. 3. Pastikan juga pemakaian HP-nya tidak lebih dari 3 tahun. Tapi di sini saya ada triknya supaya tetap diproses pergantian LCD walau lewat 3 tahun penggunaan unitnya. Untuk mengecek unitnya kapan pertama kali digunakan, bisa menggunakan kode bintang pagar 12580 bintang 369 pagar. Lihat di bagian RF call, di sana tercantum tanggal, bulan, dan tahun pertama kali HP Android-nya dihidupkan. Oke, mari kita mulai. Oke, selanjutnya siapkan email dan nomor HP yang selalu standby ya. Lalu kita buka web Samsung. Scroll ke bawah. Di bagian dukungan, klik link email to CEO Office. Kita akan diarahkan ke form untuk mengisi data kita untuk dikirim ke team CEO Office Samsung. Pertama, kita isi nama, lalu alamat email yang sudah kita siapkan tadi. Nomor HP. Pastikan nomor HP ini selalu standby ya. Soalnya nanti pihak Samsung akan menelpon lewat nomor HP ini. Juga email ya. Dan juga pihak Samsung tidak nentu untuk nelponnya. Siapkan waktu itu pernah ditelepon pagi, habis itu siang, dan ada juga sore. Makanya nomor HP yang diisi tadi harus standby selalu. Lalu isi kode post. Scroll lagi ke bawah. Di bagian subject. Teman-teman isikan dengan kalimat seperti ini. Seperti saya lakukan ya. Mengajukan claim LCD Samsung Galaxy S20 Plus. Sesuaikan dengan unit teman-teman ya. Samsung apa yang mau teman-teman claim discount LCD-nya. Di kolom ini silahkan teman-teman keluarkan pacotan teman-teman tadi ya. Tapi tentu harus sopan ya. Takut nanti gak di-respon. Misal, seperti saya lakukan ya. Halo Samsung. Saya adalah pengguna Samsung Galaxy S20 Plus yang mengalami layar bergaris setelah update software. Waktu itu saya tulisnya begini. Silahkan teman-teman contoh kalau mau. Post videonya lalu screenshot. Selanjutnya upload foto-foto fisik dari unit Samsung teman-teman ya. Di sini disediakan bisa mengupload 5 foto dengan ukuran masing-masingnya 10MB. Lalu checklist-checklist saja. Kalau dirasa sudah selesai, klik tombol kiri. Sampai di sini proses pengajuan claim ke Samsung sudah selesai. Kita tunggu aja responnya dalam 24 jam. Waktu itu saya email sekitar jam 8 malam. Besoknya jam 9 atau jam 10. Saya lupa. Saya ditelepon oleh pihak Samsung dari pusat. Dan menanyakan perihal tentang unit Samsung yang saya gunakan. Nah, saat ditelepon itu teman-teman ngebacot aja tapi tetap sopan ya. Setelah saya lontarkan argumen, akhirnya disuruh datang langsung ke service center terdekat untuk pengecekan unit. Saya cek email bunyinya juga sama. Selanjutnya 2 hari saya datang ke Samsung service center ambil antren tentunya ya. Lalu dipanggil untuk maksud dan tujuan datang. Lalu saya jelaskan kalau saya sudah menghubungi Samsung pusat, disuruh datang ke sini. Lalu mereka cek-cek ditanya perihal unitnya dan gak lama pengajuan klaim LCD saya ditolak dengan alasan pemakaian unit Samsung ini sudah lebih dari 3 tahun. Lalu saya ngebacot lagi. Tapi tetap ditolak. Saya pula dengan kecewa. Dicek dengan kode bintang pagar 12580 bintang 369 pagar. Memang unit saya ini tampak sudah 3 tahun lebih sejak pertama kali diaktifkan. Selanjutnya 1 hari jam 8 malamnya saya balas lagi email yang sebelumnya dengan argumen seperti ini. Kalau saya sudah datang ke Samsung service center tapi kelembangkan LCD ditolak dengan alasan unit sudah pemakaian lewat dari 3 tahun. Lalu 1 jam berikutnya saya dapat balasan dari Samsung. Dijawab kendala yang anda alami akan dibantu diteruskan ke tim terkait. Sehari berselang belum ada jawaban dari email ataupun ditelepon juga gak ada. Lalu saya balas lagi email sebelumnya dengan sedikit protes kenapa gak ada kabar gitu. Selang sehari setelah itu saya ditelepon dari Samsung service center yang di daerah saya ya. Untuk datang lagi ke kantornya dengan membawa unit Samsung Galaxy S20 plus saya untuk dilakukan pergantian LCD. Ditelepon itu juga disebutkan bahaya pergantiannya akan didiskon 50%. Pergantian tersebut hanya LCD saja tidak termasuk frame ataupun baterai. Walaupun ada beberapa kasus ya mereka juga mendapatkan pergantian LCD langsung dengan frame dan bahkan juga dengan baterainya. Tapi di kasus saya tidak demikian. Mungkin karena kasus saya ini frame unitnya masih mulus ya seperti baru sehingga tidak perlu dilakukan pergantian. Saat sampai di Samsung service center tidak banyak ditanya proses serah terima langsung mereka lakukan untuk proses pergantian LCD dan dijanjikan proses pergantian selama 7 hari kerja. Dan benar saja hari ke-6 saya ditelepon kalau unit Samsung saya sudah selesai dan membayar biaya pergantian LCD sebesar 999.756 rupiah. 1 juta cash atau gimana pak? Ini ya cash. Begitulah proses yang saya lalui untuk mendapatkan diskon 50% untuk pergantian LCD Samsung Galaxy S20 yang bergaris ya. Cara ini bisa teman-teman lakukan di seri Samsung lainnya ya. Jadi kesimpulan untuk mendapatkan diskon LCD dari Samsung dari pengalaman saya perlu syarat seperti ini walaupun tidak ada disebutkan ya. Pertama, unit HPnya harus mulus tidak ada bekas jatuh apalagi di sisi-sisi yang pecah. Mungkin kalau cacat pemakaian wajar masih bisa. 2 unit HPnya harus berfungsi normal ya. Nggak ada masalah. 3 pemakaian tidak boleh lebih dari 3 tahun. Nah, di poin 3 ini saya ada triknya. Saat ditolak, hubungi lagi Samsung pusatnya dan nyakitkan mereka kalau unit HP kita layak untuk mendapatkan diskon. Ngebacot lagi kita berhenti kan? Oke, video-nya sudah cukup panjang ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bagikan juga video ini ke teman-temannya yang lain biar banyak yang tahu. Kalau ngalami HP Samsung layar bergaris ada solusinya lebih murah. Bahkan lebih murah dari jasa service bonding LCD. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.